Salam, saya Pak Polak ya Akan bahas tentang review final UCL Akan berlangsung besok pagi ya Minggu pagi jam 2 Liverpool ketemu Madrid Dan beberapa pemain yang kemarin absen Di kubu Liverpool sudah mulai kembali Ada Fabinho Fabinho juga sudah dikonfirmasi oleh Klopp Dia sudah bisa ikut latihan Lalu ada Van Dijk Salah Tiago Ya Empat pemain kunci ini Sudah bisa bermain Dan menjadi Amunisi tambahan yang sangat gratis lah Untuk Liverpool Dari kubu Madrid juga Si Pak Ancelotti ini juga sudah Mengumumkan bahwa Asap dan Bell pas tersekuat Ya alias walaupun Perkara mereka main atau enggaknya itu Lekangan Cuman Ancelotti sudah konfirmasi Bahwa mereka berdua fit dan bisa dimainkin Termasuk Alaba juga Yang kemarin di semifinal di Cendera Nah untuk sekuatnya Klopp sekuatnya Liverpool ini Kalau gue bilang ya Nggak jauh beda dengan The winning team Ketika mereka menangin FA Cup Kemarin Ada si Kecuali kemarin kan FA Cup Ada Thiago Ya sekarang Fabinho Nah Fabinho sekarang sudah bisa dimainkin Ya Kemungkinan tetap sama Trionya ada Henderson dan Thiago Nah depan ini yang lebih tricky Tricky bagi Madrid Siapakah yang akan dimainkan oleh Klopp Kalau kita lihat dari Apa Performa Performa Louis Bias Sekarang lagi naik Sedangkan Yang biasa menempati posisi Louis Bias Adalah Mane Mane sekarang menempati posisi dari Diogo Jota Nah Jota ini sekarang di Beberapa pertandingan terakhir Lebih menurun Dan Klopp Cuman Klopp ini pintar Kenapa Dia lihat Jota menurun Dia masuknya di bangku cadangan Bisa masuk sebagai super start Nah inilah yang kalau gue bilang Lini depan Liverpool ini Jauh lebih dalam dari Real Madrid Ditambah Lini tengah mereka Udah mulai fit semua Lini belakang Lini belakang Kalau Pantex sembuh Ini jadi Plus point penting Kenapa Karena Kombinasi Pantex dengan Konate ini Gue bilang ya Termasuk yang terbaik Di musim ini Ketimbang lupainnya Matip-matip Ini gue gak bilang dia jelek Cuman matip Ini ya Namanya umur Isiknya cenderung menurun Dan beberapa kali Dia belum das juga Di musim ini Nah untuk dari Madrid Madrid ini Si Ancelotti ini Mau main seperti apa Ya cuman punya dua pola Apakah dia ingin memasang dari awal Atau dia coba untuk Main bertahan Dulu baru Masukin penyerang di babak kedua Kalau Ancelotti main 4-4-2 ya Main 4-4-2 Ancelotti ini kan lebih Menarik Pemain tengah Untuk mundur ke belakang Ya kalau kayak gitu Ya tunggu jebol aja Seperti yang dia lakukan ketika Melawan City dan Chelsea Di lag kedua dan lag pertama Ya kalau Mereka ingin menekan sejak awal Madrid ini akan jauh lebih berbahaya Karena ya Lu suruh Modric suruh Cross usia 30 plus Suruh ngepress Ya susah juga Kecuali mau gak mau Lu tarik salah satu Dari cross Atau Modric Di bangku cadangan Lu mainin Valverde Lu coba Press Ini Kalau gue bilang Kalau Ancelotti mau main press Lu lebih mendingin Mainin Valverde Kecuali lu mau main Lu mau main menyerang Lu mainin trionya itu Di lini depan Di lini depan ya Gue gak melihat Antara Hazard ya Hazard ini akan dimainkan Kenapa? Karena match fitnessnya Dia belum dapat Dia sudah Ya 6 bulan lebih Gak main Karena cedera Sekarang udah sembuh Cuman ya Matrixnya belum dapat Kemungkinan ya Dia masuk Cuman Ya sisa Bisa 20-15 menit Terakhirlah Mungkin baru dimainkan Sedangkan sekarang Yang lagi-lagi Naik down ini kan Rodrigo ya Rodrigo di sisi kanan Yang feeling gue Akan dimainkan juga Entah itu dari Lebak awal Atau dari Perganti yang main Seperti kemarin Ketika lawan City Ini jauh lebih penting Ditambah Kalau gue bilang Madrid punya Kartu AS ya Kartu AS Dila maksudnya Superstuff yang Sering muncul Di laga-laga penting Ya Bell Bell ini Setelah laga ini Menjadi laga terakhirnya Dia bersama Madrid Karena kontrak Yang gak dipertanjangkan Di belakang Di belakang ini Gue lihat Lebih tricky Kenapa? Mereka Ingin coba Mengamankan Lini belakang Lo mainin nacho Menggantikan Mendy Karena Mendy ini Dari sisi bertahan Gak bagus Lo coba mainin nacho Di kiri Karfahal kanan Tengahnya Alaba Sama Mendy Tau Karena lo gak banyak Punya pilihan Di belakang Ketimbang lo mainin nacho Dan Mendy Tau Di tengah Itu jauh lebih berantakan Ya Karena di lini belakang Madrid Gak begitu banyak pilihan Sehingga Ketika di mainnya Juga puternya Antara nama-nama itu doang Ya Peluangnya Dua tim ini Kalau gue bilang Kalau sampai 90 menit Madrid Ini Sedikit lebih unggul Dari sisi pengalaman Cuman Kalau kita bicara 120 menit Liverpool Lebih unggul Dari sisi stamina Oke Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati